Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jelas kik suara alhamdulillah alhamdulillah sehat dong ini sudah ajedahnya kan cukup lama ya kita dari mulai kemarin ngobrol terakhir di balapan Interlagos sebulan hampir sebulan ya di balapan ini akan mulai lagi seri ke-6 tinggal tiga seri terakhir di web dan akan dimulai dari Amerika di sipit kota nih tanggal 2 September ya di hari ya jam 1 nah ini gimana nih kakumis melihat bagaimana persiapan Sean dan juga tim WRT apalagi setelah hasil kurang memuaskan di Interlagos menatap ke kota ini seperti apa nih balapan nanti ya kalau kita bicara ini cerai saya jeda ini namanya summer break Niki jadi MotoGP ada summer break F1 ada summer break buat juga gak mau kalah ada summer break gitu kan ini biasa di apa di balapan internasional karena untuk memberi jeda lah kepada apa pembalap tim siapapun yang terlibat di dalamnya ya kan karena summer break ini penting untuk apa apa relax sedikit lah relax sedikit karena itu stressnya bener-bener tingkat tinggi tuh kalau udah bicara level dunia kayak gini ya ya bayanginnya kalau pembalap pembalap kan cuma sekarang satu dua gitu ya kalau ini kan apa namanya tim terutama ya tim mekanik lah engineer lah lah segala macam itu kan banyak ratusan mereka juga butuh butuh libur gitu mereka gak ketemu keluarga berapa lama gitu kan di libur inilah di libur kemarin di libur kemarin itu lah mereka berkesempatan ketemu keluarga segala macam ya sehingga ketika balik lagi balapan untuk week weekend ini itu agak boleh bilang fresh lah ya seger lagi gitu ya nah Sean kan juga berkesempatan kemarin sebulan ke Jakarta ya Jakarta bahkan 17-an di sini kan ngeraya 17-an di sini gitu terus ya dia dari sudah dari minggu lalu ya udah berangkat persiapan ke apa ke apa Amerika Amerika dan abis ini ya udah balapan beruntun boleh dibilang balapannya lumayan ini ya nanti jeda dua minggu abis dari kota ke Jepang kan dua minggu jadi memang ini udah masuk istilahnya an ini kalau bahasa balap tuh kan ini tuh udah misalnya sisa-sisa balapan yang ketat ininya apa namanya persaingannya gitu kalau ya persaingannya kan sekarang beda 25 ya 26-25 sama satu sama yang ini satu sama yang peringkat kedua ya itu memang kalau kita bicara overall musim ya ini tim Mante kita bikin simpelnya tim Mante 92 sama 91 lah ya kan Mante itu ada dua tim ya 9 mobil 92 dan mobil 91 walaupun beda entry yang satu Jerman yang satu Lituania gitu kan nah tim Mante ini dari lima balapan mereka tim 92 dan 91 masing-masing udah menang dua kali sementara sekali tim kita nih WRT 31 ya dan gap kita ke bawah ke peringkat tempatnya jauh jadi emang ya kita nih yang fight tinggal nih antara 9 31 lawan 92 dan 91 ya dan kalau kita bicara 92 dan terutama 92 ya terakhir menang kemarin di mana di Interlagos itu kan menangnya benar-benar istilahnya untouchable ya enggak 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 tersaingilah nah ini memang PR besar mereka membuktikan emang punya tiga pembalap yang sama-sama istilahnya sama-sama kompetitif ya dari apa kelas bronze sampai yang silver dan platinum nah di kita memang kerja lebih keras dibutuhkan ya tiga satu untuk tampil konsisten misalnya kemarin di Interlagos Darren Lung itu kan bagus di ini ya di kualifikasi ya ada P6 gitu kan cuman yang kita sangka dia akan sama bagusnya dengan di kualifikasi karena satu dan lain hal pas balapan malah tidak sebagus di kualifikasi dan bahkan sempat ada apa ada insiden di full corselo ya ada pelanggaran sehingga harus ada penalti juga drive-thru dan itu udah nambah nggak nolong lagi hingga ke belakang dan finish cuma dapat satu poin ya di posisi ke-10 jadi memang kondisi di apa namanya di apa di Interlagos itu memang benar-benar tidak menolong lah buat secara data karena memang enggak ada data yang bisa diarah beda misalnya ketika tampil di SPA bahkan di SPA itu kan SPA Frankor Sams di Belgia itu kan kita nggak dapat poin tapi itu kan nggak dapat poinnya gara-gara memang tabrakan insiden tabrakan padahal waktu itu lagi kompetitif banget bisa podium lah waktu itu di SPA Frankor Sams kalau di apa di Interlagos kemarin kan tidak kompetitifnya memang karena eh sorry dapat poin minim memang gara-gara nggak kompetitif nah ini PR besar yang memang mesti dijawab tim WIT-331 dan kita yakini bisa lah menjawab itu karena kalau kita bicara karakter circuit kan beda banget nih antara Interlagos dan kota kota itu kan ya kota itu circuit of the Americas ya circuit of the Americas jadi kalau di Interlagos kan boleh dibilang flowing ya flowing ya apa ya sama-sama anti-clockwise sebenarnya sama-sama anti-clockwise tapi kalau di kota ini paling nggak ada ada tempat ideal buat nyusul ada dua main street di main street eh tikungan pertama itu yang panjang naik ke atas lalu menjelang tikungan 12 itu paling nggak bisa untuk apa namanya bisa buat nyusul sebenarnya kita sama-sama tahu di antara kekuatan dari tim WIT-331 ini adalah punya APC-nya power yang bagus kalau di street ya plus di disini juga nanti BOP-nya balance of performance kalau secara regulasi nggak banyak kan berarti karena nggak dapet podium kemarin di Interlagos tim WIT-331 nggak kena satu pun beban tambahan dari podium 15, 10, dan 5 kilo hanya ketambahan beban dari peringkat 3 kelasmen kelasmen sementara 5 kilo jadi nggak banyak secara itu sebenarnya sih nolong sementara mobil 92 dan 91 mereka kemarin apa terutama 92 ya selain mimpin kelasmen dan hasilnya bagus kemarin di mana di Interlagos mereka tambahan beban banyak banget nih kalau kondisi itu bisa dimanfaatkan dan bisa benar-benar menolong kita kita mestinya kita bisa fight bisa kompetitif as kompetitif as before lah ya dengan dengan mobil 92 dan juga 91 Nah itu Ki secara umum gambarnya seperti itu ya itu kenapa Ki ya seperti di tadi gambarnya itu kan sangat kompetitif ya penampilannya ya di MWT-331 di MOLA ya di MOLA kita sangat kompetitif di Lemang kita sama-sama tahu kan di apa namanya di Lemang tuh kan ada straight yang panjang ya Nah itu kita juga bagus di situ di sini atau seperti di SPA SPA Frank Osem kan juga ada straight di Camel Straight memang kalau di Blancimont itu tidak straight tapi apa namanya Melempung tapi itu ada full throttle lah itu ya Nah itu itu kan bagus tuh ininya apa namanya performa kita ya Nah mudah-mudahan di kota ini yang juga punya dua long straight ya satu di main straight satu di tikungan 12 itu bisa nolong plus ya aero package nya juga kita yakini ini menolong bagus lah buat buat WT-31 tapi anyway semua tergantung dari hasil free practice ya free practice semis mulai nanti pagi sih jam 00.40 pagi banget dan sampai nanti jam jam 6 pagi lah itu free practice seduanya gitu tapi biasanya lucunya juga Mante Racing ini suka misalnya di free practice tuh suka nggak terlalu nonjolin bahasa balapnya itu sandbagging artinya pura-pura lah pura-pura nggak kencang gitu tapi ntar di kualifikasi kencang di race juga stabil konsisten dengan tiga pembalap mereka itu suka begitu itu tuh ya kemarin terbukti di interlagos yang kayak gitu gitu itu oke kan ini soal karakter circuit ya tadi kan berbeda gitu ya dibanding interlagos sama kota ini sangat berbeda gitu nah ini yang memiliki yang kalau kita balik ke tahun lalu kan juga sempat ada balapan di Amerika di Sebring itu kan cuacanya sangat menantang gitu ya panas dan ada angin sehingga akhirnya balapan kan nggak bisa dilanjutkan nah kalau di kota ini gimana nih prediksi cuacanya akankah se apa se ekstrim seperti di tahun lalu atau di Texas tahun lalu di Sebring tahun lalu Oh ya kalau di Austin panas ya lagi panas ya panas kalau di kita bicara karakter dulu kalau Sebring itu kan old-fashioned track ya yang istilahnya itu track jadul banget lah ya dari tahun bahkan mungkin dari dari tahun 20-30 yang bener-bener fasilitas itu fasilitas ala kadarnya bahkan pitnya sendiri di kayak indikar di apa di pinggir track kayak pakai tenda begitu nggak ada isinya pit building tuh nggak ada nah sementara kota ini sirkut modern yang dibikin sama Hermantil ke tahun 2012-2013 dipakai 2012 itu langsung jadi istilahnya drivers atau riders favorit riders kesukaan ya kesukaan pembalap baik pembalap roda 2 MotoGP atau pembalap F1 mobil gitu termasuk pembalap W karena memang Hermantil ke ketika bikin kota ini itu semua jenis tantangan semua jenis apa belokan hasilnya ada di sini misalnya belokan abstrait ya di tikungan satu yang menanjak itu belokan ke kiri belokan kiri yang tajam itu habis itu ada SS kayak di Suzuka itu juga challenging juga flowing habis itu terus sampai apa namanya heartbreaking straight lagi di tikungan 12 tikungan 12 itu banyak banget straightnya itu juga buat nyusul bisa satu challenge lagi ada di tikungan 16 17 18 ya itu ini tikungan yang juga dibuat oleh Tilke meng copy paste lah boleh dibilang itu ya tikungan 8 di Istanbul di Turki itu kan tikungan 8 di Istanbul itu waktu dibikin tahun 2004 itu itu langsung juga disukai pembalap dari sisi challenge nya jadi sebenarnya tikungan itu ada ada tiga empat-empat tikungan tapi dijadi satu dianggap satu tikungan nah itu tikungan cepat gitu cepat nah itu di copy paste kalau sama Hermantil ke satu di circuit boot di India satu lagi di sini di mana di kota sini 16 17 18 itu kenceng banget itu disukai sama sama banyak membalap karena apa istilahnya adrenalinnya kalau lagi membalap situ tuh beda gitu nah ini yang membuat apa namanya kota ini sangat berbeda dengan tadi yang kita harus maksud dengan sebring baik cuaca maupun karakternya jadi karakter kota ini karena dibikin di era modern sama Hermantil ke itu eh apa namanya eh apa banyak disukai karena punya challenge yang berbeda ada tikungan cepat ada tikungan lambat ada tikungan yang istilahnya tuh g-force nya gede kalau memang diwek sih g-force nggak terlalu kerasa ya karena sifatnya kan close cockpit ya kalau close cockpit tuh g-force nggak terlalu kerasa walaupun pembalap untuk ngerasain ada ada hantaman kenceng apa ada 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 challenge kalau kita nikum ke kanan atau ke kiri terutama tikungan eh ya tikungan apa 2-5 2-6 sorry terus yang apa esis terus tikungan 16-17-18 yang ah tikungan ke kanan yang beruntun tapi kenceng gitu nah itu g-force nya gede banget gitu nah semua jenis tikungan ada dua listrik sini yang membuat kota ini sangat berbeda dengan sebring ya sebring itu juga jenis dia boleh bilang kan bukan aspal di kepada betonnya di sebring ya kalau di kota ini aspal beneran walaupun di beberapa bagian ada aja yang pembalap mengeluhkan bampi atau apa bergelombang disitu ya bergelombang nah tinggal nanti kita belum tahu karena kan baru dimulai nanti nih ini apa namanya free practice nya baru nanti jadi pembalap mengeluh banget nih kalau kalau seperti hanya pembalap apa MotoGP kemarin itu udah ngaluin bampi bampi banget kalau roda 2 kan bampinya kerasa banget ya kerasa banget gitu jadi kalau cuaca ya mudah-mudahan eh kayaknya akan panas kayaknya akan panas ya oke 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 sebelum lanjut nih kita ngobrolin soal tiga seri tersisa ini saya mau info dulu ya buat sobat-sobat medkom atau penggemarnya Sean yang mau nonton balapan besok nih kita ada dua channel ya sobat-sobat medkom atau penggemarnya Sean yang mau nonton aksinya Sean mau mendukung langsung aksinya Sean balapan di sipit kota nanti ini bisa langsung bisa langsung pantau di live streamingnya ada dua channel yang bisa kalian kunjungi ini pertama di alaman YouTube nya kuih entertainment dan kedua ada di website resminya Sean Glyle di www.sean.glyle.com nah itu akan dilihatkan secara live streaming balapannya hari Senin tanggal 2 September dini hari ya mulai pukul 1 dini hari itu balapan akan berlaku selama 6 jam itu ya 6 jam dan mungkin mungkin satu lagi tambahan ada ada juga satu sesi free practice tiga yang disiarkan live di YouTube nya FIWek oh gitu jadi itu hari hari Sabtu eh Sabtu Sabtu malam ya 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 free practice tiga lah besok malam berarti besok malam ini kan Jumat ya Sabtu dini hari Sabtu malam tuh jam 11 sampai jam 12 itu live di YouTube nya FIWek free practice tiga oke nah ini bisa bisa saluran nih semua penggemar Sean buat mantau nih biar bisa lihat ya minimal bagaimana persaingannya bisa melihat deh gambaran kekuatannya untuk nanti di nonton balapannya hari Senin dini hari sampai jam 1 dini hari oke kan kita lanjutin ini kan ada tiga balapan terpisah ya ada di kota pertama terus kemudian ada di Suzuka eh di Jepang di Fuji 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 dan terakhir di Bahrain ya kan ya tuh nah ini kan masih kalau saya hitung-hitung masih ada sekitar 88 poin ya kalau nggak salah ya poin saya diraih gitu ya dan ini kan selisihnya cuma 26 dengan posisi satu nah ini kira-kira hitung-hitungannya dari tim W arti akankah five habis-habisan di tiga seri terakhir ini atau masih harus berhitung dengan kekuatan tim mantai tadi yang tadi kan komis bilang sangat superior ya kalau bisa hitung-hitungan memang tim mantai 92 tuh sangat kuat dan sangat merata ya di apa namanya di di even di pembalap ini aja kan di pembalap broncenya pembalap apa kategori broncenya itu sangat kuat tuh apa apa Malikin tuh Alex Malikin tuh kuat banget ya kalau kita lihat di dia average time-nya baik di apa restaurant maupun di kualifikasi itu dia selalu at least top 3 lah top 3 ya dan ketika lomba biasanya begitu kan biasanya yang start tuh balap bronce ya kalau kalau dia bisa langsung buka gap tuh kalau di depan kayak kemarin di interlagos lah gitu langsung buka gap terus membalap kedua ketinggalnya tinggal maintain atau bahkan even make bigger gap ya dibikin tambah gede lagi tuh gapnya sih kalau kita lihat balapan di interlagos seperti itulah ya ininya apa namanya typical 92 mobil 92 memang kita nggak selalu bisa berharap bahwa 92 mengalami hari buruk seperti kayak di leman gitu kan leman kan mereka buruk bukan gara-gara nggak kenceng tapi memang ada trouble dengan mobilnya kan kita nggak nggak boleh juga berharap seperti itu walaupun kalau mau menang ya diantara faktor yang bisa membuat WRT bagus ya memang mobil 92 ada trouble tapi kan kalau mau fair ya kita fight on the track bisa kalau on the track misalnya balapan ini kan kalau kalau misalnya mobil 92 selalu di podium ya mereka akan untuk menangnya sorry menang jadi juara umum gede banget ya gede banget karena poin kita kan poin paling gede nanti di bahrain ya bahrain kan 1,5 ya 1,5 dari balapan normal ya nah itu itu mungkin ya istilahnya kalau sekarang mobil 92 ini kalau mereka nggak problem mereka tinggal jaga-jaga itu aja lihat siapa yang finish di depan kejauhan nggak jaraknya dengan mobil 91 atau mobil kita 31 gitu nah memang yang realistis kita fight dengan 91 karena 91 ini boleh dibilang ya bisa lah kita fight ya even pembalap apa namanya pembalap brons juga dia kan nggak terlalu kuat ya menurut saya sih yang bertahap kita dari mana di kota ini kita lewatin dulu mobil 91 habis itu pelan-pelan kita lihat di mana mobil 92 finish saya pikir itu juga sudah dipahami oleh Sean juga oleh apa dan juga oleh Augusto Farfus atau tim teknis dari WRT 31 ya mereka paham dengan kondisi ini gitu realistis tapi realistis on the track bahwa lawan terberat mereka memang mante 92 karena memang mobil bagus dan rata kekuatan balapnya even mereka udah kena BOP aja masih kencang juga seperti kayak di Interlagos kan BOP mereka juga gede tapi masih kencang juga gitu sih itu juga mereka pasti paham lah soal itu ya soal itu ya jadi memang ya do the best aja lah dan kita yakini Sean Darren misalnya Darren mungkin sampai babak kualifikasi akan fight lagi seperti kayak di Interlagos dan dia juga pasti udah ngebaca kelemahan dia di mana di Interlagos sehingga kalau dapat kualifikasi bagus di kota ini pas race nggak bikin lagi kesalahan pasti kita yakini itu kan karena Darren kan bagus banget sampai tapi kita semua surprise ngeliat Darren ada di posisi 6 kemarin yang dimeledihi apa di Interlagos walaupun itu bukan posisi starter baik karena starter baik dia kan keempat waktu di Imola ya kalau di Imola kan start keempat lalu dapat menang podium gitu kan ya oke kan mungkin pertanyaan nih Pak Mukas kira-kira apa yang harus tadi sudah dijelaskan ya beberapa oleh Kang Kumi soal kuncinya ada satu di Darren Long gitu ya cuma selain itu kira-kira apa lagi nih kan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh tim Dhabudy Api atau mungkin khususnya buat Sean nih gimana caranya supaya bisa mengangkat lagi performa Dhabudy Api bisa bersaing lagi di podium lah Oke, pertama ya benar tadi ya, kita meyakini bahwa Daron Leung sebenarnya bisa untuk masuk ke babak hyperpol, ya terbukti sudah dua kali kan, satu di Muala, satu di kemarin di Interlagos dan kita berharap memang pertama dia lolos dulu bisa meloloskan tim WRT 31 ke babak hyperpol lalu, kalau udah gitu, lupakan posisi start berapa kita lupakan, karena dari start dari top 10 itu udah bagus, udah satu nilai plus ya, satu nilai plus buat buat WRT 31 gitu ya, terus nah strategi itu melihat perkembangan balapan, karena kita kalau kita bicara Sean Sean tuh akan selalu siap dengan kondisi apapun, kalau memang kondisinya memungkinkan dia harus memangkas jarak, dia akan memangkas jarak akan nge-push ya, nge-push gitu dengan bahan, bahan, kadang-kadang kan bahan full baru atau separuh separuh tuh maksudnya gini yang diganti kadang-kadang bahan kanan doang atau bahan kiri depan belakang itu kan, kalau di-wek tuh begitu kalau F1 kan ganti, ganti empat-empatnya kalau di-wek tuh boleh ganti, ganti separuh separuh bisa kalau di-wek gitu kan nah, kondisi apapun tuh Sean selalu siap apakah dia harus nge-push atau saving tire, saving fuel, dia selalu siap ya dan kita yakini bahwa Sean dan Augusto Farfus ini sama-sama ready kalau memang Darren Lung bagus dan tanpa mistake mereka berdua akan ngikutin performa bagusnya Darren Lung dan kita yakini Darren Lung juga akan membaik dari apa yang dia perlihatkan di Interlagos kalau strategi, saya pikir akan straight ya atau akan normal aja bahwa Lung pertama lalu Sean dan alternate ya Sean dan Farfus itu akan ganti-gantian di sisa disisakan balapannya 6 jam 1 jam 1 jam 15 itu 1 jam Darren Lung ya Darren Lung sendiri 1 jam 14 lalu sisanya Sean dan dan apa namanya dan Farfus bagi Rata itu itu saya pikir strategi apa itu bisa berubah melihat kondisi di atas track seperti di Interlagos kan juga diubah strateginya seperti di Leman juga kalau ada safety card diubah strateginya jadi memang strategi itu yang penting memang mudah-mudahan Darren Lung ketika berganti ke Sean atau ke Farfus ada ada di posisi yang bagus bagus dulu bagus dulu dan kita yakini Lung pasti akan bagus karena pelajaran mahal diambil dari Interlagos kemarin siap-siap terima kasih banyak Kang Komis atas informasinya nih balapannya berbalap dengan macar hasilnya sesuai dengan harapan kita semua yang ada di Indonesia mungkin mungkin tambahan ini hari minggu itu bener-bener hari balapan hari olahraga lah dari jam 7 ada MotoGP ya kan jam 8 malamnya jam 8 ada F1 F1 MotoGP di Aragon jam 8 F1 di Monza Italia jam 10 kalau yang suka bola nonton bola dulu deh Happy Liverpool habis itu baru nonton balapan sampe pagi full sport full sport nih yang suka bola siap-siap yang suka olahraga siap-siap dari sore ya kan gitu siap-siap terima kasih banyak Kang Komis atas informasinya selamat Assalamualaikum Amin sama-sama siap-siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh